kemana selama 500 tahun ini, kok tidak ada ulama yang tahu kitab ini itu bagi saya tanda tanya, kok kitab 500 tahun yang lalu baru ketahuan kemarin kitab ini, tentu bagi saya tanda tanya dan setelah kitab ini diketahui di irak lalu ditahkik oleh imam mahdi ar-roji'i orang syiah, tapi ahli nasab dia katakan saya tetap percaya kepada be'alwi kalau itu sejarah nabi jadi istilah be'alwi ini supaya saudara tahu be'alwi ini diambil dari kata-kata alwi alwi ini anaknya ubaidillah lalu turunan ke bawah dianggap be'alwi, benih be'alwi yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia jadi be'alwi itu bukan di Indonesia saja nah, ke'i imam hanya percaya kepada kitab yang sezaman kitab yang tidak sezaman, dia tidak percaya walaupun disini dia menyebutkan adanya ubaidillah ke'i imam dudin berkata ubaidillah itu tidak ada jadi sayyid Ahmad tidak punya anak bernama ubaidillah sedangkan be'alwi ini dari habib alwi mengaku saya anaknya ubaidillah ubaidillah anaknya Ahmad Ahmad anaknya Isa Isa anaknya Muhammad Muhammad anaknya Ali Ali anaknya Ja'far Sodik Ja'far Sodik anaknya Muhammad Bakir Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin Zainal Abidin anaknya Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah dia kata Pak Ibn kaya imam ubaidillah tidak ada jadi alwi itu bukan anaknya ubaidillah baik saya terima ubaidillah tidak ada jadi sekarang alwi bukan anaknya ubaidillah kalau alwi ini bukan anaknya ubaidillah karena ubaidillah tidak ada tolong tunjukkan kepada saya alwi itu anaknya siapa kalau alwi itu tidak ada bapaknya berarti alwi itu anak zainal lebih berbahaya lagi jadi kalau ke imam berkata ubaidillah ini tidak ada baik tunjukkan kepada saya siapa ayahnya ya ayahnya alwi ini kalau ayahnya bukan ubaidillah siapa ayahnya ini namanya ubaid bin isa bin alwi bin muhammad bin himham bin awan itu kakek kamu bukan ahmad bin isa yang cucunya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini bahwa di kenal di tengah-tengah masyarakat indonesia bahwa kaum ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari alwi bin ubaidillah merupakan keturunan dari ahmad bin isa pula dengan asumsi bahwa ubaid yang merupakan ayah alwi adalah merupakan anak ahmad bin isa dan kemudian hari ini telah terbukti terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata ahmad bin isa tidak mempunyai anak bernama ubaid ubaid bukanlah anak ahmad bin isa dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa ubaid adalah anaknya isa anaknya alwi anaknya muhammad anaknya himham dan anaknya aun jadi apa namanya ubaid bin isa bin alwi bin muhammad bin himham bin aun mereka nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah bani ahdal karena para ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan bani ahdal tapi karena kemudian bani ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga nabi aun yang di atribusikan oleh bani ahdal sebagai bin musa'al qadhim kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu bahwa musa'al qadhim sama sekali tidak mempunyai anak bernama ahon maka kemudian ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada rasulullah mw'hammad sallallahu alaihi wassalam akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama bani ahdal yaitu yang ada nama ubed ada isa ada alwi yaitu dengan keluarga daripada bani jadid dimana di dalam sebuah kitab yang namanya kitab as-suluk fi utabaqatil ulama' wal muluk ada seorang bernama jadid bin abdullah bin ahmad bin isa jadi ada miripnya itu ada isa disitu ada abdullah yang supaya ini menjadi lebih masuk akal maka abdullah ini diatribusikan sebagai ubed yang kemudian dikatakan karena tawaduknya abdullah ini maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi ubedullah kemudian karena tambah tawaduk dia Allahnya pun dihilangkan menjadi ubed saja karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari bani ahdal itu adalah nama ubed bin isa jadi ada abdullah ada isa ini kemudian diizitihadi oleh mereka sebagai apa namanya itu data yang mirip dengan data sebelumnya jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka termasuk upaya mereka dengan mendatangi sehmah diarajai itu tidak tidak begitu signifikan ini kitabnya ada Tukfatus Zaman ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliya karena mereka dengan bani ahdal itu sepupu kakeknya satu masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah dari kakeknya ini ke barat ini ke timur tidak mungkin lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab dari ilmu sejarah tes DNA sekarang memverifikasi dalam darahku mengarir darah Rasulullah di getihmu diperiksa batur-batur dulur-dulur diperiksa seratus wolung pulu di jaman diperiksa dikabnya haplau grupnya ge mayoritas ge aneh sing e aneh sing r si jiro itu berarti wong sing di baklawi kaken duduk baklawi karena wong gedean bong ini itu dibaklawi keno padahal duduk baklawi kaya wali songo dibaklawi no jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga baklawi kemudian dibaklawikan buktinya mana hasil tes DNA 180 itu 99% ge tapi ada beberapa orang yang beda tidak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya ubed garis lurus laki-laki tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo orang bakal saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi kata Dr. Sugeng mustahil mustahil ini akidah apa artinya mual bakal orang tak aluk lil mungkin orang mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi seperti Allah itu ada dua itu hukumnya mustahil terjadi